Oke, selamat pagi. Hari ini tanggal 13 ya, hari Imlek ke-2. Kongsifat Cahai bagi Anda yang merayakan, semoga semua dalam keadaan sehat. Rejeki nambah terus, hidup makmur. Yang penting adalah sekarang semua sehat ya, Corona hilang. Oke, kita akan mereview orderan kiriman hari ini. Nanti kita akan membandingkan juga ya. Jadi ini ada di order, ada orderan P7 CFL ya, barang baru. Barang baru buat Voklay mobil Innova Reborn ya. Kita akan sebutkan dulu ya, jadi ini orderan Uda Reza ya, di Perumpuri Arta Sentosa, Bojong Gede. Surya Dharma, Pelabuhan Indonesia 4 ya, pare-pare. Bapak Wahyu Nugroho, Jalan Melati, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Bapak Awi, Jalan Kampung Gusti ya, Jakarta Utara. Ini terima kasih untuk Bapak Awi, ini orderan yang kesekian kalinya ya. Dan direkomendasikan untuk temannya ya, Innova Reborn. Sony Bagio, Jalan Veteran Gang 2, Sukorame Kediri ya. Yohanes Hendra, Perdana Sel, Pasar Minggu, Tulang Bawang Lampung ya. Jadi ini orderannya nanti akan segera kita kirim hari ini juga ya. Saya tidak pernah mau mempending-pending orderan. Karena orderan rumpuk, lupa orderannya apa, kalibrasiannya lupa, segala macam, settingannya lupa, berabe. Oke, orderan masuk, segera kita catet ya. Saya catet job description-nya apa-apa aja, untuk mobil apa aja, untuk kelengkapannya ya, bonusnya apa ya. Saya catet, jadi saya berusaha jangan sampai salah kirim. Karena tiap hari kerjaannya saya setting-setting-setting kalibrasi ya. Jadi buat Anda yang mau order sebelum saya mulai review, Buat Anda yang mau order, Anda bisa order melalui Bukalapak. Bukalapak saya adalah Juragan Lampu ya, username-nya. Anda silakan cari barang-barang yang Anda minat di Bukalapak Juragan Lampu. Ini saya sendiri yang menangani, saya sendiri yang megang ini akun. Sedangkan Shopee username-nya F3 Moto Lighting itu dipegang oleh reseller saya. Tokopedia dipegang oleh reseller Juragan Lampu itu juga reseller saya, bukan saya yang mengelola. Ya, jadi kalau Anda mau minta bonus, ya Anda ordernya di Bukalapak. Jangan Anda order di Shopee, Anda minta bonus, tidak bisa karena stoknya mereka ya. Atau Anda mau minta diskon, bisa Anda silakan WhatsApp saya 08982693838. Anda transfer langsung ke BCA, kirim menggunakan JNT. Channel Youtube saya ini yaitu Jungkiwena Sejuragan Lampu. Silakan follow, subscribe kalau merasa berguna. Kalau merasa saya cuma berkotbah, cuap-cuap saja, Anda tidak usah follow, tidak usah subscribe. Tidak masalah, karena kita buat channel ini, Buat Anda yang mau tahu, Bukalapak bagus, review-review Bukalapak lampu LED ya. Terutama, automotive ya. Jadi jangan sampai salah, jangan buat home lighting. Jadi buat rumah, Anda bertanya soal rumah, ya ada yang saya, Pak. Tanya lampu aquarium, saya tidak main, ya saya mainnya otomotif, apa, motor mobil lah, gitu ya. Oke, kita akan review ya. Jadi hari ini kita akan reviewnya mendalam, jadi Anda akan menonton. Nanti akan kita bagi beberapa, tapi akan kita gabungkan juga versi gabungnya ya, orderan hari ini, Imlaic hari kedua. Yang unik, bukan yang unik, yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah mengenai fog lamp P7 CFL versi 5 ini ya. Versi 5, VS fog lamp konvensional bolam H16 ya, akan kita adu, mana yang lebih bagus ya. Karena harganya berbeda jauh, bro. Ini harganya di bawah 1 juta, sedangkan ini harganya 2 juta. Jadi Anda bisa beli 2 ini, dapat ini 1. Ya, ini serinya P7 CFL 5. Ya, seri P7 CFL 5, barang baru ya. Oke, kita akan review dulu satu per satu, bro. Ya, jadi ini akan, ini nanti akan berhadapkan dengan ini, ya, reviewnya. Jadi ini kita sampingkan dulu. Ini seperti biasa, Automec DC ya, untuk fog lamp expander di ordernya. Untuk fog lamp expander ya, expander fog lampnya Valeo ya, pasang ini tinggal PNP, soket, soketnya juga tinggal PNP, nah ini dapat lagi yang versi lama ya, versi lama ininya gede, panjang. Kalau versi yang 2021 ininya kecil ya, yang versi lama ininya lebih bagus. Yang versi 2021 ininya plastiknya, aduh, agak ringki ya. Sistem pemasangan expander di fog lampnya tidak grepe-grepe, sistemnya Anda buka covernya, terus copotin fog lampnya baru dipasang. Jadi beda seperti mobil-mobil lain, seperti Avanza, Innova, Fortuner, masang pakai sistem grepe-grepe. Apa itu sistem grepe-grepe? Anda buka bagian sparkboard fender tangan yang masuk, jadi sistem grepe namanya. Tapi kalau di expander enggak, Anda copot rumah fog lampnya asli Anda pasang. Devaluat bawaan pabrik kuning di bawah putih di atas. Devaluat kuning di bawah putih di atas. Dan ini ada baut, sebenarnya Anda bisa putar. Tapi nanti kalau bautnya diputar, jadi kan enggak bisa dikunci. Jadi sebenarnya ini bisa adjustable, tapi Anda harus ngoprek. Jadi tidak adjustable on the spot. Jadi ini kuningnya di bawah. Ini karena ada baut di sini, kuningnya, chip kuningnya di bawah, chip kuningnya di atas. Anda masang harus vertikal. Kalau pemasangan, kabel soket tinggal colok. Kalau dicolok begini enggak nyala, ya Anda tinggal balikan saja. Ya, simple. Jadi kalau dicolok begini enggak nyala, Anda balikan. Jangan bertanya kepada saya, Pak, remote-nya mana? Ini enggak pakai remote, bro. Mau mematikan, mau menyalakannya, tinggal on dan off-kan. On-kan kembali, dia akan warnanya berubah. Saat ini warnanya putih, Anda mau ganti warna kuning, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah warna kuning. Sudah saya sealant, ya. Expander di bawah, fog lampnya. Jadi ini aman dari air, ya. Fog lamp expander di bawah, bro. Cuma sejengkal, ya. Jadi resiko banjir, kalau Anda membeli lampu-lampu fog lamp yang tidak di sealant, yang tembus air, siap-siaplah masuk air, ya. Saya ngomong apa adanya, karena kemarin banyak sekali yang bilang begini ke saya. Ya, WX saya, Pak, saya pasang fog lamp, kok berembun? Ya, saya tanya, bekas motorbos banjir enggak? Dia bilang, iya. Ya, kalau sudah banjir begitu, kalau sudah masuk air, mau di gimana pun, pasti akan berembun, ya. Jadi kalau sudah masuk air, memang airnya sudah enggak kelihatan, sudah kering, tapi kalau namanya pernah masuk air, pasti kalau lampu nyala, dia berembun, ya. Apalagi Anda jalan ke Bogor, ke puncak malam, berembun. Lampu dinyalakan, jadi menyebabkan lampunya enggak kelihatan. Lama-lama didiemkan, rusak kromannya, ya. Jadi harus mau-ngamau dibuka, dibersihkan, atau ya Anda beli baru. Nah, makanya sebelum terjadi seperti itu, belilah LED fog lamp yang sudah pasti-pasti saja, yang sudah di-review. Kadang-kadang orang bukan yang enggak punya duit, loh, tapi dia enggak punya pengetahuan, atau dia telat beli, atau dia tidak tahu. Nah, buat Anda yang sudah tahu, di-sharelah ke teman, di-sharelah ke saudara, di-sharelah ke komunitas, ya. Supaya mereka-mereka itu tidak sudah beli tapi enggak tahu, gitu ya. Terima kasih yang mau sharing-in ke teman, ke saudara, semoga rezekinya tambah terus, ya. Membantu orang, kita juga bantu. Bapak membantu orang, ya, saya doakan rezekinya lancar, ya. Seperti itu. Jadi kuningnya di bawah, putihnya di atas itu devalute, ya. Kita akan membandingkan tiga buah ini, deh, ya. Ini versi automax memang harganya murah, Rp 680.000. Ini bolam-bolam buat fog lamp, akan kita compare secara langsung, ya. Jadi review kali ini adalah sekalian kita kirim orderan, tapi kita sekalian compare. Karena yang belinya ini kebetulan, ya, ada tipe ini, ada tipe itu. Jadi sekalian kita compare mana yang bagus. Sesuaikan dengan budget Anda, ya. Karena Anda barang ini bagus, tapi kalau budgetnya enggak punya juga sama juga bohong. Anda hanya jadi penonton. Jadi sesuaikanlah budgetnya, ya. Sama seperti Anda lihat mobil Avanza, bagus. Anda lihat mobil Fortuner, bagus. Anda lihat mobil Mercy ML, bagus. Ya, tapi sesuaikan budget, lah, ya. Ya, tentu kalau Anda punya budgetnya mobilnya Avanza, ya, kita belinya Avanza aja, 200 juta, ya. Kita ngomongin Fortuner bagus enggak? Ya, bagus. Tapi kan harganya lebih mahal, gitu, ya. Daripada Anda jadi penonton aja enggak beli-beli, ya. Setidaknya Anda sesuaikan dengan budgetnya, ya. Beli Avanza, ya cukup Avanza. Jangan Anda cari utangan sana-sini, ya. Itu enggak bagus. Jadi sama seperti Anda beli lampu light, sesuaikan saja dengan budgetnya. Yang mana? Karena bolam-bolam ini yang sudah kita review, ya, justru yang bolam-bolam pilihan yang kita jual. Saya orangnya to the point. Kalau jelek, ya saya bilang jelek. Bagus, saya bilang bagus, gitu, ya. Ini bolam bagus, bestseller. Chipnya memang bukan chip dempet, chip biasa. Ya, harganya juga murah, Rp680.000. Ada garansi 6 bulan, rusak, tukar baru satu pasang, ya. Nah, kita akan mereview cara pemasangannya, ya. Pemasangan gampang sekali, tinggal pasang begini, plop. Arahkan vertikal, udah selesai. Jadi, devalutnya adalah kuning, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putihnya, ya. Sebenarnya Anda mau dibalik, bisa. Yang tadi saya ngomong itu, baut ini dibuka. Baut ini dibuka, Anda putar 180 derajat, tapi tidak on the spot. Jadi, Anda harus ngoprek ini baut, ya. Seperti itu. Kita akan coba tes nyala, ya. Kita kasih lihat hasil outputnya. Watt-nya adalah 19 Watt, 18,9 terukur di wattmeter saya, ya. Untuk warna putihnya, ya, kita ganti warna kuningnya itu di 18,5, ya. Jadi, watt-nya cuma sekitar 18 sampai 19, ya, watt-nya. Nah, ini akan kita kasih lihat hasil outputnya, ya, di tembok. Ini untuk warna kuningnya, ya. Warna kuningnya seperti ini outputnya, ya. Lebar, bro. Jadi, ini saya coba di foglame Avanza. Ya, jadi kalau Anda pemilik Avanza akan seperti ini, tapi di Mitsubishi Expander pakai value 11-12 juga outputnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini warna kuningnya. Nah, ini warna putihnya. Output warna putihnya, ya. Jadi, bolam ini termasuk bestseller, ya. Cukup, ya, review dikasih lihat outputnya. Karena ini juga sudah banyak saya output, sudah dari tahun kemarin. Dan hasil-hasil videonya di jalan juga sudah banyak. Saya upload, ya. Terima kasih untuk customer yang sudah meng-upload videonya. Ya, ini harganya Rp680.000, price list, sesuai price list. Saya tidak upping price, sesuai price list panduan dari distributor. Ada orang yang jual lebih murah. Silakan Anda beli dengan dia, ya. Cuma beda selisih Rp20.000, Rp30.000, mungkin maksimal Rp80.000. Saya lihat paling murah di online. Saya tidak bisa mendiskon Anda Rp80.000. Kenapa? Karena itulah untungnya saya. Ya, kalau saya diskon Rp80.000, saya cuma untung Rp20.000. Buat apa? Itu ya. Tidak bisa hidup dengan Rp20.000. Itu ya. Jadi, saya tidak bisa memberikan diskon. Saya hanya bisa memberikan Anda service. Apa bedanya saya, apa Anda beli di online dengan beli di online toko lain dengan di saya? Saya pastikan dulu ini barangnya baru. Saya tidak mau menjual barang bekas, dibilang barang baru. Kenapa? Karena ini rusak, ya. Rusak satu biji, ditukar satu pasang. Nah, sedangkan yang satunya kan masih bagus, ditukar baru juga. Nah, kita kembalikan ke importer, ke distributor. Distributor yang bagus itu pasti dimasukkan kembali atau dijual kembali. Dijual kembalinya dengan cara sepasang dimasukkan yang rusak-rusak, apa? Yang barang returan atau di mix, ya. Karena saya pernah menemukan seperti itu. Jadi, kemungkinan Anda bisa mendapatkan barang returan. Returan yang dijual baru atau barang refurbish, ya. Barang yang sudah rusak punya itu, temannya dibersihin, lah. Istilahnya, ya. Sampai tidak ketahuan, dijual baru. Nah, itu saya tidak mau seperti itu. Karena kenapa saya sudah menemukan. Nah, untuk Anda yang beli di saya, saya akan menjamin bahwa ini barang baru 100%. Kalau tidak baru, saya tidak mau jual. Ya, dicek dulu, disetting dulu. Segala macamnya, fungsinya. Bagaimana saya mengetahui ini barang baru atau barang bekas? Satu, ya, dari fisik. Memang fisik bisa dibersihkan, disikat, segala macam bersih. Tapi yang tidak bisa, apa, yang tidak bisa orang awam pahami, ya, itu melihat dari chip-nya. Ya, perbedaan chip-nya yang sudah dinyalakan lama atau yang masih baru. Dari watt-nya kita juga lihat. Dari looks-nya kelihatan. Kelihatan, bro. Dari watt-nya juga kelihatan. Dari fisik, orang yang bisa melihat, pasti. Orang yang pemain lama pasti bisa membedakan. Ya, seperti Anda pemain cupang. Wah, Anda sudah tahu nih cupang apa, cupang apa. Kalau saya ditanya cupang apa, saya tidak tahu. Karena saya bukan pemain cupang. Saya cuma pemain lampu. Jadi, kalau sekali lihat, kita bisa tahu, wah, ini bekas nih, bro. Ya, seperti itu. Jadi, saya pastikan bahwa barang yang Anda beli adalah barang baru. Ya, bukan barang bekas. Barang sampai Anda pasang, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp saya. Gratis, bro. Ya, Anda hari ini ke dokter, ada masalah penyakit, Anda konsultasi, Anda bayar. Dokter suruh cek lab, Anda pergi ke lab besok. Terus, besoknya lagi Anda balik lagi ke dokter. Anda periksa hasil lab Anda ke dokter. Untuk dokter buka resep, Anda balik ke dokter, bayar lagi. Ya, Anda cukup satu kali beli barang sama saya, bayar. Anda mau konsultasi selanjutnya? Gratis. Ya, tidak seperti dokter. Ya, gratis. Ya, jadi bedanya seperti itu. Dan saya pastikan barangnya bagus, berfungsi dengan sempurna, sudah kita silen juga, supaya anti banjir. Oke, ini untuk yang Automic DC, harganya Rp 680.000 ya. Sesuai price list, ada garansi 6 bulan. Anda tinggal simpen bukti transaksinya, segel jangan dirusak. Nah, ini kita akan VSkan dengan, ini tipe bolam JL3 ya, bolam terbaru di, kita launching di Desember 2020. Dia teknologinya sudah lebih tinggi dibandingkan Automax. Terangnya juga lebih tinggi, harganya memang mahal tapi, lebih mahal tapi di bawah 1 juta ya. Sudah double cooper, untuk pendinginannya, chipnya menggunakan chip dempet. Jadi teknologinya jauh sekali dibandingkan Automax. Ini setara dengan Pro 7, P73 CF, tapi masih speknya lebih tinggi ini dan harga lebih murah ini. P73 CF, H11, H16 itu harganya di atas Rp 1.180.000, jadi hampir Rp 1.2.000, sedangkan ini di bawah Rp 1.000.000 ya harganya. Pendinginannya bagus, full adjustable, on the spot ya. Sehingga ininya, langsung bisa diputar ya. Ya, adjustable-nya on the spot. Oh ya, sebelum kita tes nyalakan ini, saya lupa, ini harus ngetes bayangan gelap. Jadi syarat bolam bagus itu, harus bayangan gelapnya kecil ya. Harus bayangan gelapnya kecil. Jadi bolam ya, kalau yang bayangan gelapnya, bayangan gelapnya gede itu tidak bagus ya. Bayangan gelap, bayangan gelapnya Automax ini memang kecil bro, kecil sekali ya. Kecil dan tidak gelap ya. Makanya ini bolam saya bilang bestseller istimewa, untuk harga Rp 680.000 gitu ya. Jadi kalau Anda punya budget cuma harga sekitar Rp 680.000 ya Anda beli ini. Udah nggak usah banyak cincong-cincong lagi, beli inilah udah bagus. Ini memang sudah bagus, sudah bestseller, tapi kan ada yang lebih bagus. Tapi harga level, harganya lebih tinggi, itu lebih mahal. Keunggulan ini dia menggunakan chip depet, jadi pasti lebih fokus. Lebih fokus. Pattern-nya lebih bagus, lebih terang. Watt-nya gede, 30 kalau nggak salah ya. Kita akan ukur watt-nya nih. 31 bro watt-nya ya, gede sekali. Warna putih-nya, putih kuning-nya 28 putih kuning-nya. Kuning-nya 30 ya. Jadi watt-nya sekitar 30 level-nya. Ya, jadi ini gede sekali. 30 ini watt-nya gede sekali bro. P73 CF dari kelas Pro 7 yang harganya di atas Rp 1.100.000 itu. Itu watt-nya cuma 20, 24 kalau nggak salah. 23, 24 ya. Sedangkan ini 30. Lux-nya mencapai 3.400. Ini bohlam, fog lamp, untuk fog lamp ya. Paling besar watt-nya. Saya ngomong apa-apa nanya. Syarat bohlam bagus, watt dan lux-nya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Adjustable-nya ini enak sekali. Ya, on the spot. Anda mau posisikan chip kuning-nya di bawah atau Anda mau posisikan chip putih-nya yang di bawah, gampang, puter. Nggak usah pakai baut-baut, diputer-puter pakai obeng. Ya, langsung saja. Karena ini dudukannya bisa diputar. Dan dia bisa setel maju-mundur. Maju-mundur itu untuk cari fokus. Devaluatnya adalah mentok. Anda mau tarik mundur, bisa. Tarik maju, bisa. Makanya enak sekali. Syarat keempat adalah service able. Bola ini tidak bisa di-service, bro. Rusak, buang. Kelima, soal bayangan gelap. Ini juga kecil. Kenam, nggak boleh storing terhadap radio. Ini aman. Ya, ini bayangan gelapnya juga kecil, bro. Tuh. Ya, kecil. Ya, kecil ya. Tidak terlalu besar. Ya. Jadi, ini bola boleh dibilang ya. Bos, the best juga. Itu ya. Salah satu the best. Tapi kalau saya bilang ini paling bagus, saya egois. Ya. Karena banyak orang yang nggak setuju. Karena, lu egois. Lu doang yang jual, lu bilang bagus. Gitu ya. Makanya saya bilang salah satu terbaik. Salah satu terbaik, bukan yang terbaik. Karena mungkin di luar masih ada. Cuman ini di Februari 2021 ini, bolam tiga warna yang paling terang adalah ini. Ya. Saya belum menemukan tipe lain. Ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Ya. Kita akan coba nyalakan ya. Apa sih keuntungan bolam full adjustable? Enak bro, bolamnya. Kita sudah kunci begini. Kita mau putar begini, putar begitu. Bebas. Anda langsung setel di fog lamp dengan cara grepe-grepe pun bisa. Grepe-grepe itu saya sudah jelaskan ya. Pemasangan bolam yang dari spakbor samping. Jadi, kalau dari spakbor samping itu, mata kan nggak bisa melihat. Cuma tangan Anda yang masuk. Jadi, tangan Anda yang menggrepe. Tangan Anda yang bergerak. Itu ya. Jadi, sistem grepe. Nah, kalau ini sistem grepe, Anda gampang sekali. Pokoknya, tangan Anda masuk ke dalam spakbor mobil, ya Anda tinggal putar-putar aja. Mau bagaimana, bisa. Nah, ini posisi chip kuningnya di bawah. Anda mau setting chip putihnya di bawah. Putar aja. Begini. Dorong maju lagi, selesai. Jadi, ini LED makanya enak sekali on the spot. Kurang bagus apa. Sedangkan kalau Anda pakai automatic DC tadi, nggak bisa, bro. Anda pakai P73 CF juga nggak bisa. Jadi, bohlam ini the best. Ya, kalau soal settingan, soal adjustable, kalibrasian, bebas sekali. Anda mau agak tarik mundur, bisa. Ini Anda agak mau dorong maju, bisa. Anda mau tarik mundur, sedikit aja tarik mundur itu berefek loh. Berefek di lebarnya, berefek di sorotannya. Karena ini ada hubungan dengan fokus, ya. Jadi, makanya ini enak sekali adjustable, ya. Kita akan demokan hasil outputnya. Jadi, kita mau membandingkan bolam-bolam fog lamp, nih. Ya. Nah, ini outputnya. Ya, Anda lihat, lebar, lebih padat, dong, dari automatic DC, ya. Bener nggak? Kalau nggak salah, kemarin di video beberapa hari yang lalu, saya sudah demokan soal bolam GL3 ini, yang warna biru ini GL3 dengan P73 CF juga ada. Sudah, ya. Anda bisa nonton videonya. Kali ini kita akan membandingkan dengan automatic DC, yang tadi videonya di awal sudah. Dengan nanti P7 CF L5, ya. Harganya yang 2 juta. Jadi, ini lebih lebar, loh, bro, dibandingkan automatic DC itu. Kumisnya banyak sekali, ya. Anda lihat, nih. Di sini, nih. Ini saya geser, nih. Lebarnya lebih lebar, bro, dibandingkan automatic DC. Ya. Dan Anda bisa tarik mundur, nih. Nah, kalau Anda tarik mundur, tarik mundur, ininya membesar selalu. Boleh ulang, apapun kalau ditarik mundur, fokusnya ini membesar. Ininya membesar, lebih dekat ke bumper mobil Anda. Ya, nih. Ini saya tarik mundur. Ya, lebih membesar. Memang kelihatan lebih membesarnya sedikit, tapi prakteknya di jalan itu efeknya gede. Ya. Ini saya dorong aja, nih. Nah, ya. Kita mau ganti warna putih-kuning. Nah, ini putihnya di atas, kuningnya di bawah. Nah, ini nyala kuningnya saja. Ya. Nah, ini kita settingkan di putih-kuning. Oh, misalnya begini. Saya mau kuningnya yang di atas. Gampang, bro. Nggak usah buka-buka baut. Anda tinggal on the spot, putar aja balik, nih. Selesai. Kuning mau di atas, bisa. Itu ya. Jadi on the spot. Jadi enak sekali dong. Nyetting on the spot. Nyetting bukan yang Anda harus pakai kunci air puter-puter, atau pakai obeng di puter, tapi Anda harus bikin lubang baru. Nggak usah. Ini enak sekali on the spot, tuh. Ya. Wah, saya nggak suka. Ah, kuningnya di atas, saya mau putihnya di bawah. Ya, balik lagi aja puter. Ya, bisa. Balik lagi aja. Uh, panas, bro. Ya, nyala sebentar panas, loh. Nah, bisa, ya. Enak sekali lah pokoknya. Ya. Ini kuningnya, outputnya, Anda lihat. Ya. Tuh. Ciri-ciri dari bawah lam ini kuningnya lebih, lebih flood, ya. Kalau putihnya lebih fokus, ya. Kuningnya lebih flood. Kuningnya ini kelihatan lebih flood. Ya. Lebih flood ini jadi maksudnya lebih melebar, ya. Bukan lebih melebar, apa? Lebih di tengah ini lebih besar. Tapi kalau putihnya tuh, ya, lebih kecil, ya. Lebih, lebih lebar lagi. Tapi kalau kuningnya kelihatannya lebih tebal di tengah, ya. Ya, karakter bolamnya. Cuman Anda bisa setting sendirilah. Dari putar-putar, maju-mundur. Tapi basic defaultnya adalah dia harus vertikal, ya. Jadi ini bolam enak sekali untuk H8, H9. Untuk H11, H16. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ini bolam, ya. Untuk kiri dan kanan mobil itu enak sekali. Anda pakai automatic DC, untuk mobil tertentu seperti Honda, pasti yang di depan... di depan supir biasanya dia tidak bisa vertikal, ya. Miring posisinya bolamnya. Bener nggak? Bener nggak miring? Nah, kalau ini Anda bisa vertikal. Pasti harus vertikal. Dan bayangan gelapnya sedikit. Jadi ini bolam... Dengan harga di bawah Rp 1.000.000, ya. Lumayan, ya. Jadi budgetnya Anda cuma ada di bawah Rp 1.000.000, sekitar Rp 900.000, ya. Anda beli ini. Kalau Anda punya Rp 680.000, ya. Anda beli automatic DC, ya. Jadi ini kita mereview sekalian barang kiriman, ya. Nah, satu lagi ini. P7CFL. Ini harganya Rp 2.000.000, bro. Versi baru, ya. Versi baru dari P7CFL. Jadi yang dulu adalah tanpa kode 5, ya. Dulu P7CFL. Nah, yang dulu saya sebutkan dulu. Saya ngomong apa adanya, ya. Saya jelaskan dulu yang dulu. Yang dulu itu ada DRL. DRL-nya itu bermasalah, ya. Satu hal lagi, barang ini rusak. Bukan ditukar baru, tapi diservis. Dan servis itu memakan waktu lama, ya. Yang tipe P7CFL lama itu saya juga pakai di mobil sendiri, di expander, dan saya juga pasang di motor saya sendiri. Ada masalah, bro. Ada masalahnya di mana? Di DRL-nya. DRL-nya sering mati. Saya sudah menerima servisan beberapa orang, DRL-nya mati. Ya, DRL-nya mati. Saya ngomong apa adanya. Ya, yang terakhir adalah, Punya Bapak di Bogor, ya. Sampai saat ini masih diservis. Belum ada kabar. Itu ngaco, error. Satu, error. Kedua, mengembun masuk air. Karena tinggalnya di Bogor. Sekarang musim hujan, ya. Musim hujan, jadi dingin. Sedangkan bodinya panas, jadi ngembun. Ngembun terus. Nah, ngembun-ngembun terus, dipakai terus. Reflektor kromanya karena ngembun, ada air, lembab. Kromanya karatan. Belum sampai karatan, tapi kromanya sepertinya melotok. Ya, karena dia panas. Kena dingin, panas, dingin, panas, dingin. Dan ada uap air di dalam terus. Reflektor-nya itu Agak ngotok lah, kromnya lah. Istilahnya ya. Nah, ini barangnya seperti ini, ya. Kalau untuk yang versi Toyota dapat serotnya, kita kasih apa adanya. Nah, ini barangnya. Ya, ini tipe P7 CFL 5. Saya semoga yang versi baru ini, yang versi update. Ya, yang tadi saya sebutkan itu adalah versi P7 CFL. Nah, yang versi 5 ini versi update. Apa sih bedanya dengan yang dulu? Ya, yang dulu driver ininya menjadi satu. Nah, yang baru ini bisa dilepas drivernya. Jadi, kalau rusak drivernya, mungkin bisa ganti drivernya saja. Ya, jadi ini bisa dilepas tuh. Ya, dulu nggak bisa jadi satu. Jadi, efeknya apa? Kabel dari driver ke ini lebih panjang. Ya, itu satu perbedaannya. Kedua, dari nyalanya. Ya, kedua dari nyalanya. Ketiga, dia nggak ada DRL yang baru. Karena dia udah tahu banyak rusak di DRL-nya, dia pusing. DRL-nya dihilangin. Dan dari nyalanya. Dia ada versi strobe. Itu aja bedanya. Saya nggak tahu nih, di kedepannya bagaimana versi strobe bisa jalan atau tidak. Karena di tipe P73 CF yang mic flash itu nggak jalan. Saya ngomong apa adanya. Karena kenapa? Orang bilang nggak mau strobe-nya. Nggak mau strobe-nya. Itu ya. Nah, saya nggak tahu di versi ini bisa jalan nggak ada strobe-nya. Ya, sebenarnya strobe-nya nggak usah dipakai aja. Mode-nya tinggal matikan. Nyalakan lagi ganti mode. Ya, tapi kadang-kadang orang kan suka aneh. Karena ada satu hal yang nggak mau, dia jadi barang itu sulit untuk jalan. Ya, nah ini barangnya harganya Rp 2 juta, bro. Sesuai price list. Kita tidak uping. Pokoknya harga sesuai price list. Anjuran dari distributor seperti itu ya kita jual. Ya. Ini wattnya 26, ya. Cuma 26 watt. Sedangkan di dusnya ini tertulis 30, ya. Wattnya adalah 30. Ya, 30. Oh, 33 loh tulisannya. 33 watt 5.700 Kelvin. 3.000 Kelvin 4.500. 33. Tapi terbaca di wattmeter saya cuma 25,7. Ya. Jadi ini dia ada dua macam. Ya. Di sini dia ada dua macam, ya. Di sini warna putih, untuk bagian atas warna putih. Di sini bagian bawah untuk warna kuning. Ini LED, fog LED memang didesain buat LED langsung. Jadi dia reflektornya setengah bola, seperempat bola ya. Seperempat bola dan LED-nya ditaruh di bawah. Jadi memang outputnya akan lebih padat. Karena kenapa rumah fog LED ini didesain memang buat LED. Ya, sedangkan kalau yang tadi, yang tadi, yang tadi. Ini kan fog LED mobil standar Anda, aslinya adalah halogen. Anda menggantikan menjadi LED. Jadi namanya conversion. Conversi. Conversion kit. Jadi Anda merubah dia, bawah lampnya menjadi LED. Ya. Jadi dia aslinya adalah halogen, Anda mengubah menjadi LED. Sedangkan kalau ini memang asli bawaan pabriknya didesain buat LED. LED-nya taruh di bawah, reflektornya begini. Makanya Anda, tadi saya bilang, nyari bola lamp begini yang bayangan gelapnya sedikit. Kenapa? Karena reflektor bagian atas itu penting. Contohnya, ini fog lamp kenapa ada di meja saya. Ini adalah mobil, apa, mobil Avanza punya saya. Dulunya saya pakai HID. Ya. Pakai HID, meleleh bro bagian atasnya tuh. Akhirnya saya copot, saya ganti, beli baru dah, kita pasang LED. Ya. Jadi kalau pakai HID, di fog lamp mobil zaman sekarang, H16, pasti meleleh. Jadi Anda mendingan, jangan usah beli dah. Jadi meleleh, bagian atasnya meleleh nih. Tuh atas. Karena bagian atas itu reflektor yang paling penting. Paling penting itu bagian atas. Sedangkan LED-LED itu dipakai di sorotan kiri-kanan. Jadi bagian atasnya itu terima bagian gelap. Nah, makanya Anda harus membeli LED syarat kelima yang bagus, yang saya sering sebutkan. Bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Itu syarat LED bagus. Itu ya. Jadi kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu mengurangi padatnya sinar di jalan. Ya. Seperti itu. Jadi ini LED didesain memang buat pakai LED. Jadi namanya fog LED. Reflektornya seperempat lingkaran di atas dan LED-nya langsung di bawah menghadap ke atas. Langsung dipantulkan. Jadi makanya outputnya ini lebih padat. Ya. Tapi Anda bisa lihat patternnya dengan yang tadi ya. Bagaimana semua keputusan di tangan Anda. Karena ini harganya 2 juta. Tadi harganya yang JL3 di bawah 1 juta. Automate DC 680. Ya. Walaupun Anda misalnya bilang ini lebih bagus, teman harganya 2 juta. Sama seperti saya bilang Fortuner lebih bagus. Ya. Lanquisher juga lebih bagus. Teman kan duitnya juga lebih bagus. Ya. Seperti itu. Jadi sesuaikan budget Anda untuk beli. Jangan Anda menunggu-menunggu ujung-ujungnya kagak beli. Ujung-ujungnya gak beli. Nah. Jadi safety-nya Anda atau kebutuhan Anda jadi gak terpenuhi gitu ya. Padahal sekarang lagi musim hujan kan gitu. Nah. Ini outputnya ya. Kelihatan outputnya di tembok memang ini lebih padat bro. Karena kenapa? Tapi gak begitu lebar ya. Lebarnya kalah bro. Dengan yang tadi kalau Anda pakai fog lamp itu ya. Nah ini segini doang. Nah sedikit doang nih jarak mainnya. Jadi lebarnya kurang. Tapi kalau berbicara padat di tengah. Ini padat bro. Ya di tengah. Menang padat di tengah. Kenapa? Karena ya itu saya ngomong reflektornya di desain. Buat. Led. Gitu ya. Langsung lednya taruh di bawah. Reflektornya di atas. Jadi mau gak mau padat. Lebar kalah ya. Kalau Anda berbicara padat di tengah. Ini padat. Ya padat. Ya seperti ini. Tapi kalau lebar kalah. Itu karakter ya. Karakter. Nah. Oh sorry. Nah ini pad putihnya tadi ya. Nah ini kuningnya. Kuningnya versinya spot. Ya spot. Spot. Nyorot. Ya. Kuningnya versi spot. Nyorot. Soket. Sebentar ya. Jadi terganggu. Kita mau review. Ya kuningnya seperti ini. Versinya spot. Kalau tadi yang putihnya adalah ada cut offnya. Driving light. Dan versi ini udah versi ketiga ya. Update menurut saya. Yang terbagus adalah versi pertama. Versi pertama antara putih dengan putihnya dengan spotnya. Kuning spotnya ini di atas. Putihnya di bawah. Sedangkan yang versi-versi sekarang putih dengan kuning numpuk. Nah makanya saya agak kurang begitu oke dengan yang tipe begini ya. Nih ya. Anda lihat kuningnya. Nah ini putihnya. Jadi putih dengan kuningnya. Kuningnya numpuk di bawah. Ya numpuk. Seharusnya adalah kuningnya di atas. Putihnya di bawah. Ya. Itu yang bagus menurut saya. Itu yang terbaik itu di versi pertama. Versi pertama sudah nggak keluar. Udah barangnya udah nggak ada. Discontinue. Jadi buat Anda juga jangan beli lagi yang versi P7 CFL ya. Kenapa? Karena. DRLnya udah pasti sering masalah. Sudah pasti. Saya pakai sendiri juga saya kena masalah bro. Anda nggak percaya. Tuh motor saya pakai tuh. Tuh. Dileksi saya pakai. Anda lihat nggak? Nih. Nih. Saya tunjukin. Saya tunjukin. Tuh. Barangnya ya. Mungkin silau tuh. Ya. Ini versi pertama nih. Yang bagian putih ini nih. Putih ini nih. Ini DRL nih. Nah DRLnya bisa mati satu titik-satu titik. Lama-lama mati semua. Itu ya. Ini versi pertama saya punya. Ya. Saya pasang sendiri tuh di motor tuh. Ya. Nah ini putih kuningnya ya. Seperti ini. Jadi kuningnya nutup di bawah. Nah ini versi strobe-nya. Ya. Saya nggak tahu Anda bisa menerima nggak ada versi begini. Ya. Nah ini mode yang versi kedip satu. Nah ini volt. Oh sebentar. Nah ini putih kuningnya. Nah ini versi mode kedip satu. Seperti ini putih kuning, putih kuning, putih kuning. Nah ini versi mode kedip kedua. Ya. Jadi ada mode beginian. Kalau yang di versi dulu nggak ada. Makanya kodenya P7CFL5. Ya. Saya ulang dari awal ya. Nah ini dari awal driving light-nya warnanya putih. Putihnya memang lebih tebal di tengah. Saya akui bro. Cuma nggak begitu lebar. Outputnya nggak begitu lebar. Kalah Anda pakai JL3 lebih lebar. Ya. Anda pakai JL3 lebih lebar. Kalau ini nggak begitu lebar. Tapi ini menang padat. Dan pattern-nya rapi. Karena dia didesain buat LED. Ya. Ini putih kuningnya. Nah ini mode tempurnya ya. Putih. Kuningnya ya. Spot. Tapi sayang kuningnya ini tidak didesain. Dia lebih tinggi sorotannya lebih jauh. Malah dia numpuk. Ya. Panther putih dengan kuning numpuk. Ya. Jadi dia tidak ada fungsi DRL-nya. Fungsi DRL-nya dihilangkan ya. DRL-nya dihilangkan di sini. Karena kenapa? Banyak masalah bro di DRL-nya. Saya sendiri mengalami ya. Saya ngomong apa adanya. Saya jual. Saya juga ngomong apa adanya. Jadi keputusan semua di tangan Anda. Anda mau beli. Ya. Nggak apa-apa. Kalau Anda merasa. Ini nggak cocok ya. Nggak usah beli. Ini di order untuk Innova. Jadi ada shroud-nya. Kalau versi Toyota ya. Kita kasih apa adanya. Nah. Tadi kan kita sudah tes yang sebelah. Kita juga akan tes lagi yang sebelah. Jadi barang sebelum dikirim kita akan tes. Ya. Ada garansi. Tapi garansinya service ya. Ingat. Garansi service. Ya. Ini putihnya. Kuningnya. Putih kuningnya. Nah. Ini versi strobonya. Kedip-kedipnya. Ini versi kedip-kedipnya. Tiga kali atas. Tiga kali bawah. Ya. Pemasangan tinggal colok juga. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal setelannya. Juga Anda bisa setel di sini. Ya. Saya sudah deskripsikan. Saya sudah mereview ya. Beda-bedanya apa. Keputusan di tangan Anda. Harganya 2 juta ini bro. Ya. Harganya 2 juta sesuai price list. Yang. Satunya lagi. GL3 di bawah 1 juta. Automate Design 680. Ya. Memang. Saya beri sedikit kesimpulan. Kalau Anda pakai GL3. Sehingga Anda masih menggunakan fog lamp asli bawaan. Ya. Nah. Fog lamp ini tadi kita tes. Juga ini sudah bekas meleleh punya reflektornya. Jadi. Kalau reflektor mobil Anda masih bagus. Hasilnya akan lebih bagus dari video saya. Ya. Pasti. Ya. Harganya pun murah. Wattnya gede. 30 Watt. Bohlam yang paling terang. Paling. Looksnya paling gede saat ini. Ya. Kalau Anda mau beli ini juga boleh. Ini real wattnya cuma 23 Watt. Outputnya ini padat di tengah bro putih. Kenapa? Karena memang dia didesain buat. Red. Ya. Buat. Red. Nah. Saran saya untuk Anda. Jangan pernah beli yang mau. Beli yang P7 CFL. Karena kenapa? Harganya pun satu lebih mahal. Kedua. Bermasalah di DRL. Ketiga. Ada masalah di embun. Ya. Berembun. Harganya pun lebih mahal. Dan sedangkan yang P7 CFL 5 ini lebih murah harganya. Lebih murah 2 juta. Lebih murah 280 ribu. Kalau tidak salah ya. Lebih murah 280 ribu. Dan versi update-nya. Saya kasih tahu. Yang versi 7 CFL itu yang terakhir ya. Saya terima servisan. Dia meleleh di sini nih. Ini kan. Reflektornya. Lednya kan di bawah ya. Ya. Lednya di bawah ya. Kelihatan ya. Lednya di bawah. Nah. Di bagian reflektornya ini meleleh di atas. Karena kepanasan. Ya. Ada kemungkinan seperti itu loh. Ya. Kan ini reflektornya. Reflektornya. Lednya kan. Lednya kan. Ini reflektornya seperempat bolanya. Lednya di sini. Nah. Si led ini kan nyala. Mantulin ke sini. Nah. Di sininya ini. Kromanya botak. Ya. Bagian bawahnya. Karena sering ngembun. Kan ini kan kromanya masih mengkilap. Nah itu kromanya sudah mulai menguning. Ya. Seperti itu ya. Yang di P7 CFL. Jadi buat Anda yang pakai P7 CFL. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Tapi memang itu embun bukan kesalahan dari kita ya. Karena itu memang kesalahan pabrik dong ya. Distributor harus ganti itu. Ya. Saya rasa cukup ya. Jadi saya sudah mendeskripsikan. Mereview 3 bolang. Saya ulang dari awal. Automic DC. Harganya 680. JL3 yang warna biru tadi. Itu harganya di bawah 1 juta. Ini harganya. P7 CFL 5 harganya 2 juta. Jadi. Anda mau bagus mana outputnya tentu. Kalau mau ngomongin terang. Ya. Yang ini. Karena ini wattnya cuma 23. Tapi bisa lebih padat. Karena desain. Memang lednya didesain buat. Reflektor led. Itu ya. Jadi ini menang. Tapi kan harganya juga 2 juta. Jadi sesuaikan budget Anda lah. Anda mau bilang yang tengah. Wattnya gede bagus. Tapi kalau budget Anda cuma 600an. Ya Anda beli Automic DC. Itu ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Videonya. Kita stop dulu. Nanti akan kita lanjut. Jadi ini adalah review 3 bolang led. Yang Anda bisa pilih. Ini untuk Toyota ya. Nanti ada yang untuk Honda. Ada sama. Barangnya cuma beda bracket. Ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Setelah kita mereview 3 bolang led ini. Kita. Ini orderan yang masuk ya. Here 2. Here 2 DC. Jadi here 2 DC ini udah pasti gak jauh-jauh dari mobil. Toyota Yaris. Ya. Mobilio RS. Vios. Brio juga sama ya. Yaris, Vios, Mobilio lah. Pokoknya keluarganya begitu. Tapi kalau order untuk Pajero. Fortuner yang tipe G. Mungkin Pajero yang exit. Jarang ya. Here 2 ya. Khusus untuk proyektor halogen yang bisa jauh dekat. Nah ini dua warna ya. Here 2. 19 Watt juga sudah pasti. Kelasnya sama seperti Automic DC H11 itu. Tapi ini beda soketnya saja. Here 2 ya. Seperti itu. Bisa jauh dekat ya. Ini. Tipe ini kan jarang laku. Jarang laku bro. Nah. Saya ngomong apa tanya. Kalau stok lama ya. Lihat kabelnya. Lebih gede. Ini juga versi gede. Kalau stok lama. Kalau yang stok 2021. Ininya kecil. Kabel ini lebih kecil. Lebih lentur. Nah sedangkan ini lebih gede. Versi lama. Plastik ininya tebal. Dan plastiknya kelihatannya kokoh. ABS itu kokoh ya. Kalau yang versi 2021. Plastiknya itu seperti bahan ember. Jadi plastiknya agak ringki. Jadi Anda masukkan ke soket itu. Hati-hati. Kalau enggak pas. Jangan diputar dulu. Kenapa? Bisa pecah. Ya. Seperti itu. Jadi Anda kalau menyimak video saya. Anda pasti paham. Versi 2021. Sudah versi spec down. Tapi kalau masih stok versi lama. Masih bagus. Biasanya yang dapat versi baru itu. Di Automate DC. H11. Kenapa? Karena itu kan bolam best seller. Tiap hari hampir ada penjualan. Tapi kalau kayak HIR 2. HB3. HB4. Itu jarang. Jadi. Si importer masih ada stok-stok lama. Dia yang H11 pasti dia import lagi terus-terusan. Kenapa? Karena kan bolam paling laku itu. Ya. Focke mobil zaman sekarang semua pakainya H16. H11. Ya. Ini. Putih. Kuning ya. Nyala ya. Dengan baik. Dan dia kalau HIR 2 di mobil proyektor itu Anda nggak bisa adjustable ya. Fix fokusnya. Ya. Kuningnya di bawah. Basicnya. Karena ini centernya. Kalau dia posisinya begini. Mau nggak mau. Anda harus lepas ini jadi nggak usah pakai baut. Free. Tapi buat Anda yang order tipe ini. Anda silakan WhatsApp saya lah. Kita ajari kalibrasinya saja ya. Langsung praktek di mobilnya. Kita ajari. Silakan WhatsApp ya. 08982693838. Buat yang beli tipe ini. Gimana cara settingnya di mobilnya lebih bagus. Anda silakan WA saya ya. Karena nanti akan saya ajari gimana cara kalibrasinya di mobil. Supaya dapet center. Mau nggak mau Anda harus garisin dulu. Nih ininya nih. Karena ini kan nggak ada sistem garis. Ya. Karena proyektor itu harus vertikal. Bener-bener vertikal. Dan Anda bolang bagus. Makanya yang untuk proyektor itu pakai tipe Cree. Tapi di ordernya. Levelnya. Karena di Automec DC 680 ribu ya. No problem ya. Kita ikuti saja. Tapi kita harus bikin garis ini nih. Kalau Anda nggak punya garis patokan ini. Hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kadang-kadang ada orang bilang gini. Apa saya pasang kok. Saya pasang di mobil. Nggak usah pakai garis-garis patokan. Yang outputnya bagus kok. Iya. Memang sudah bagus. Tapi ada langkah baiknya. Kalau kita kalibrasi. Kita setting. Akan lebih maksimal hasilnya. Ya. Seperti itu. Jadi banyak juga yang mencelah hubungan saya. Pak saya nggak perlu setting-setting kalibrasi. Seperti Bapak bilang. Hasilnya udah bagus kan. Hasilnya sudah bagus kok. Bapak cuma ngomong gede doang di YouTube. Iya. Hasilnya sudah bagus. Tapi kalau di setting. Lebih presisi. Hasilnya akan lebih bagus. Ya. Seperti itu. Anda boleh percaya omongan saya. Anda tidak percaya juga nggak masalah. Ya. Karena saya bukan. Pak Ustadz. Saya bukan. Pak Pendeta. Saya bukan. Pak Bante. Saya bukan. Pak Pastur. Saya juga bukan. Pak. Apa. Hindu. Ya. Nggak tahu saya Hindu. Pemimpin agamanya apa. Jadi. Anda nggak perlu percaya omongan saya. Itu ya. Saya tidak berbicara ayat-ayat. Jadi tidak ada ayatnya ini juga. Saya juga tidak tahu inggil-inggil berapa. Markus-Markus berapa. Nggak tahu. Jadi. Anda nggak percaya juga nggak masalah. Tapi saya hanya mengajari Anda bagaimana cara men-settingnya untuk customer yang sudah beli di saya. Ya. Jadi apa untungnya Anda beli di saya. Barang sebelum dikirim kita cek. Nyalanya berfungsi tidak dengan baik. Kalau tidak berfungsi dengan baik. Saya tidak mau kirim. Ya. Harga saya tidak bisa diskon. Kenapa? Karena itu ya untungnya saya. Karena beli di online. Saya tahu ada yang menjual lebih murah. Ya. Silakan. Nggak masalah Anda beli dengan mereka. Saya juga tidak pernah memaksa. Ya. Yang penting adalah saya bisa memberikan Anda service gitu ya. Memberikan Anda service bahwa barang yang saya kirimkan barang baru bukan barang bekas. Ya. Selalu saya bilang kenapa ini kemungkinan bisa barang bekas. Rusakan tukar baru satu pasang. Ya. Satunya kan masih bagus dong. Impornya tidak mau rugi. Bisa saja dimasukkan lagi kembali untuk dijual baru. Buat Anda yang tidak paham. Ya. Anda terima-terima saja. Tapi kalau buat saya. Anda beli di saya adalah dengan harga baru Anda harus mendapatkan haknya Anda bahwa Anda dapat barang baru. Bukan barang bekas. Ya. Seperti itu. Bagaimana saya bisa tahu itu barang bekas atau barang baru karena saya sudah biasa lihat di lampu saya tahu. Sama seperti Anda. Pemain batu. Anda lihat batu. Oh ini batu kecubung. A. 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 Oh ini cupang. Cupang tipe apa? Yellowfish atau apalah saya nggak ngerti. Karena Anda sudah paham di bidang itu jadi Anda tahu. Nah sama seperti lampu. Saya sudah paham di bidang ini jadi saya tahu itu barang bekas atau barang baru. Ya. Dilihat dari wattnya. Dilihat dari luxnya. Ya. Ketahuan. Dilihat dari chipnya. Biasanya chip kalau sudah nyala terbakar di sekitarnya itu. Ada bekas namanya kebakar pasti tahu. Ya. Jadi sudah bekas nyala. Nah itu yang seperti begitu kita tidak mau kirimkan. Kenapa? Karena Anda beli baru. Kecuali Anda beli bekas. Baru kita bicara soal bekas. Ya. Oke kita lanjut. Nah ini di order untuk headlamp lampu jauh Innova Reborn. Ya. Jadi kalau Anda mencari. Oke kita stop dulu videonya. Nanti kita lanjut. Kita lanjut. Jadi ini dibeli untuk lampu jauh headlamp Innova Reborn. Tipenya adalah HB3. Ya. HB3. Nah ini bohlam warnanya kuning full. 3000 Kelvin ya. Jadi buat Anda yang mencari bohlam yang warna kuning full ya ini. Jadi tidak bisa berubah warna. Dia warnanya adalah kuning saja. 3000 Kelvin. Wattnya memang tidak terlalu besar. Santai. Hanya 21,6 ya. Sekitar 22 Watt. Looksnya kita akan cek ya. Secara cepat saja. Sekitar 2000an ya looksnya. 2000 berapa sih laufan sih. 2900 ya. 2900 looks ya. Lumayan bro. Jadi wattnya 21,2900 looks. Ini bohlam untuk apa? Untuk menembus kabut bro. Hujan. Ya Anda tembakin aja lampu begini kalau masih tidak tembus. Waduh. Ya. Warnanya kuning saja ya. Cocok buat. Ini HB3 dipasang buat Hike Beam. Toyota Innova Reborn. Ya. Hike Beam. Lampu jauh ya. Toyota Innova Reborn. Harganya juga tidak terlalu mahal bro. Ini bohlam dari pabriknya mahal. Mahal banget. Chipnya adalah chip yang orang-orang sebut KRI XGP. XGP itu. Tapi saya tidak tahu ini chipnya apa yang pasti adalah CSP. Wattnya 21. Hampir. Hampir 3000 ya looks ya. 2900. Nah kita akan coba nyalakan hasilnya ya. Pemasangan tinggal PNP saja untuk Innova Reborn ya. Jadi buat Anda yang mau masang buat Innova ya langsung saja. Ya. Lampu jauhnya. Ya. Jadi ini nanti masangnya kalau bisa ya. Di sini ada set. Di sini ada setelan baut bro. Di balik karet ini nih. Ada baut tuh. Nah baut ini bisa dibuka. Jujur terus terang memang saya jarang jual tipe ini. Ini saya kemarin jual tipe yang H1 ya. Kenceng banget. Jadi pakai obeng nih. Mesti bisa dibuka buat settingnya. Ya. Misalnya kalau perlu setting. Tapi kalau tidak perlu setting ya tinggal pasang saja. Jadi nanti ya buat yang sudah beli ya. Kalau bingung ya silahkan Whatsapp saya. Ya. Seperti biasa. Jadi. Saya jualan barang ya. Bukan hanya menjual. Tapi Anda butuh konsultasi selanjutnya. Anda silahkan Whatsapp saya. Ya. Itu bedanya saya dengan orang lain. Jadi kalau Anda butuh panduan. Anda butuh konsultasi. Ya silahkan konsultasi ke saya. Gratis kok. Anda sudah beli di saya. Saya konsultasi gratis ya. Nggak usah bayar. Ini sebenarnya bisa disetting. Bisa disetting nih. Tapi dia defaultnya center ya. Tegak lurus terhadap ini. Saya berharap sih PNP ini di Nova. Tapi misalnya kalau enggak. Ya silahkan WA saya caranya ya. Kan kita ajari. Tapi ini memang tidak on the spot ya. Settingannya. Settingan menggunakan baut. Tidak on the spot. Memang bagus settingan yang on the spot. Tapi ya. Justru kan kita lagi menimbang-nimbang. Mencari bohlam yang bagus bagaimana. Tapi ini cuma ada warna kuning saja ya. Tipe-tipe yang saya stock juga nggak banyak ya. Hanya H11, HB3, dan H7 ya. Untuk wuling. Kenapa saya juga berani menawarkan tipe ini? Karena watt dan lux-nya gede. Watt dan lux-nya gede ini bro. Watt-nya cuma kecil. 21. Tapi lux-nya lumayan bro. Mencapai 2.900, hampir 3.000 ya. Lumayan bro. Yang pasti barang sebelum dikirim kita cek dulu. Ya. Untuk Innova sepertinya BNP nih. Kalau masuk sih BNP. Cuma kalau untuk men-setting kalibrasi vertikal ya itu yang harus bermain di dudukan ininya. Ya. Buat Anda yang beli silahkan WhatsApp saya 0898-269-3838 untuk panduan selanjutnya. Ya. Saya rasa cukup orderan hari ini. Ada satu lagi proyektor. Nanti akan kita review secara terpisah. Kita bungkus dulu yang versi led-led-led ini ya. Oke. Jika Anda mau beli bolam-bolam ini silahkan di Bukalapak, Juragan Lampu. Saya sendiri yang mengelola Shopee melalui reseller saya, Tokopedia reseller saya. Anda mau transfer langsung, Anda silahkan WhatsApp 0898-269-3838. Ya. Anda transfer melalui BCA, kita kirim melalui JNT. Oke. Terima kasih. Oke ya. Ini kita lanjut, ya ini orderannya, proyektor G1 Single Angel Ice Demon, namanya. Ya, kardusnya seperti ini, bahannya full besi, stok lama, barang baru, masih segel. Ya, sebelum kita kirim akan kita tes dulu nyalanya. Jadi Anda beli ini dapat proyektornya. Nah, proyektornya bahannya full besi ya, tidak ada bahan plastiknya sama sekali. Bohlam-nya dia menggunakan H1. Saya tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai, saya pada saat ini dijual tanpa bohlam dan tanpa balas. Ya. Apa satu paket penjualan ini? Anda dapat inverter Angel Ice. Anda dapat driver di Moon Ice. Anda dapat bonus kabel set HID-nya. Jadi kabel set HID-nya, inverter Angel Ice, driver di Moon Ice. Ya, tidak termasuk balas dan bohlam. Anda butuh balas dan butuh bohlam buat menyalakan ini proyektor. Ya. Dipilih, warnanya adalah, ininya di Moon Ice-nya warna merah, ininya warna ungu. Ya. Jadi, namanya Single Angel Ice Demon. Demon Ice-nya warna merah, ya. Bohlam-nya adalah real H1. Jadi, Anda harus beli bohlam sendiri H1. Taruh di sini, ya. Sebelum kita kirim, kita sudah cek nyala, ya. Angel Ice-nya nyala, Demon Ice-nya nyala. Kita akan ngecek solenoid-nya, ya. Proyektor ini proyektor jauh dekat. Jadi, bisa jauh dekat. Kita akan cek juga jauh dekatnya. Ya. Jauh dekatnya berfungsi dengan baik. Solenoid-nya untuk buka. Ini barang baru, ya. Dijual murah saja. Silahkan Anda berminat WhatsApp saya. 0898 269 3838. Harganya murah saja, bro. Ya. Nah, ini kabel set-nya bonus, ya. Ini ada kabel merahnya ke aki positif. Kotak skring-nya juga ada, ya. Aki negatif juga ada, ya. Kabel set HID standar, lah, ya. Jika Anda berminat, bisa WhatsApp saya. 0898 269 3838. Ya. Dus-nya seperti ini. Dus-nya jangan dilihat, ya. Karena siapa tahu saja nanti Anda dapat dus yang ada penyok-penyok, ya. Tapi ini kebetulan dus-nya masih murus. Karena ini stok lama, sudah melewati beberapa puluh kali banjir, ya. Ini stok lama, taruh di gudang. Beberapa kali banjir, lah. Karena ini tahun 2009-2008, lah ini, bang. Sekarang sudah 2021, ya. Kardus-nya seperti ini. Motorcycle, projector, bisenon, ya. Seperti ini aja, ya. Jika Anda berminat, bisa WhatsApp saya. 0898 269 3838, ya. Oke, terima kasih.